Intro Berikut berita Hot Room Pesore ini datang dari Coki Andriano Coki Andriano, pemain sinetron laga berusia 35 tahun ini namanya sempat menghebohkan publik karena video berciumannya dengan rucinta luna tersebar di akun gosip Kali ini Coki kembali ke pergok berpelukan dan berciuman dengan seorang wanita seaprai pemigong Coki yang diketahui memiliki istri menuai banyak komentar negatif dari netizen Lewat instastory-nya, Coki menuliskan dirinya sedang berada di pesta ulang tahun temannya dan meminta maaf atas perbuatannya Terima kasih telah menonton! Hai Pemirsa, saya Kak Rus Hari ini saya ada di kota Medan Seperti biasanya kita akan rumpi vacation sekaligus rumpi vacation Pasti ada seseorang yang akan kita tanya-tanya kita rumpiin Siapakah dia? Hmm inilah Kodenya adalah inisial AS, ada PG dan RI Saya gak bercanda loh beneran Gak percaya Ikuti terus di rumpi vacation Afrilia Syakila namanya mendadak jadi perhatian ketika dirinya ikut tertangkap bersama Vanessa Angel atas kasus prostitusi online di Surabaya pada tanggal 5 Januari kemarin Berbeda dengan Vanessa, Afrilia ditangkap saat dirinya masih dalam perjalanan menuju hotel tepatnya di pintu keluar Toluari Usai menjalani pemeriksaan selama 24 jam lebih, akhirnya Afrilia Syakila diperbolehkan pulang dan ditetapkan statusnya sebagai saksi Afrilia pun sempat menyampaikan penyesalannya dan permintaan maafnya secara terbuka di depan awak media setelah menjalani pemeriksaan Selain menjadi model di beberapa majalah dewasa, perempuan kelahiran Jakarta 11 April 1994 ini cukup aktif di media sosial Instagram dan kerap menampilkan foto-foto seksi dan panas Afril sempat vakum sejenak di medsos semenjak kasus prostitusi dan kembali aktif pada tanggal 24 Januari kemarin dengan mengunggah foto dirinya dalam balutan tank top merah disertai oleh caption matikan senyum Seperti apa kabar Afril setelah peristiwa penangkapan kemarin? Benarkah sang kakek langsung masuk rumah sakit karena struk setelah mendengar berita penangkapannya? Saksikan kisah selengkapnya di Rumpi Vacation Special Made and No Secret Pemirsa, saya Kak Rus, hari ini lagi leleh ya Nyender-nyender manis sama Afril ya Shakila Kamu namanya artinya apa sih Afril ya Shakila? Gak ada arti apa-apa sih kaya cuman emang Kalau Afril ya itu benaran, kalau Shakila nya itu kaya cuman untuk Oh nama panggung Oke meniklannya ada rupifikasi artikel ya Prostitusi online, polisi benarkan tangkap model Afril ya Shakila Ini dan ada banyak statement mengenai proses penangkapan Ada yang bilang kalau kamu ditangkap sedalam perjalanan begitu keluar dari tol Cerita Enong, sebenarnya jadi kamu tuh benar memang ditangkapnya pada saat lagi di jalan menuju ke dinner party Iya pas memang ditangkapnya lagi pas keluar tol juan Eh baru mendarat nih baru mendarat Terus di jalan tol, pas keluar jalan tol gak lama disitu baru ketangkapnya Ketangkap polisi Terus kamu apa yang kamu rasain waktu kamu di setop polisi? Mau pingsan Mau pingsan ya? Mau pingsan, tegang, panik, semua Kak Semua, kamu sendirian itu ngantar? Sendirian Jadi yang ngantar kamu pun kamu gak kenal siapa? Enggak kenal siapa Tapi kamu tuh dapet pekerjaan dinner party ini memang dari Tentri? Iya memang dari Tentri sendiri Kamu kenal sama Tentri? Kenal bayi? Kenal dari temen sih, tahun lalu bulan 3 2018 Kenalnya di klub gitu sih Dan itu baru satu kali ketemu doang sih Dan setelah itu gak pernah ketemu Gak pernah ketemu, kontek-kontek kan halu-haluan? Gak pernah Cuman kayak ketemu Eh bukan ketemu Ada kayak arisan grup gitu Di whatsapp disitu lah Cuman kontek-kontek juga jarang sih Cuman kayak tau aja dia Terus jadi gimana ceritanya dia? Nah orang kamu kerjaan tuh tiba-tiba? Tiba-tiba sih itu Bulan Desember Tanggal 10-an Tanggal 10 ke atas deh Kalau gak salah Terus itu sebenarnya Kerjanya tuh Tanggal 28 atau gitu sih Cuman karena Vanessa gak bisa Dadinya tanggal 5 Apa sih yang dari proses ini Ketujuh di pemberitaan rame gitu ya Yang membuat kamu sedih banget Nyesel banget dari pemberitaan ini apa? Ya pastinya Ya malu pasti malu ya Kak Terus ya sedih juga sih Sampai kaki sakit Kalau kita lihat ini ada tayangan perlintaan Maaf kamu gitu ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Aprilia Meminta maaf kepada seluruh publik Dan seluruh awak media Yang selama ini pernah mau beri tangan saya Mengenai saya Yang telah membuat Semua Sebuah kesalahan dan kilafan Khususnya Saya meminta maaf kepada Kepolisian Subdit 5 Supercrime Dan Ditereskim Sus Polda Jatim Dengan tindakan Yang Tidak patut dicontoh Terima kasih Apa reaksi keluarga ketika melihat Betul kamu Dan kamu ada mukanya Dan minta maaf gitu di televisi Kalau mama sih Karena kan aku gak pernah tinggal Sama orang tua Kak Jadi mama cuman Ya waktu begitu tahu Paling cuman Bingung ya itu benar atau enggak Terus kan tuh Aku langsung ngubungin mama Ngejelasin Terutama sih nenek ya Nenek sama kaki ngejelasin gitu kan Ya Kakek sempet kayak Shock gitu Pasti Sedih Namanya juga cucu ya Gitu kan Apalagi kakek tuh Selalu Nasihatin kalau Kenal sama orang Harus hati-hati Namanya juga di Jakarta Karena kan aku sendiri Kak di Jakarta Jadi Ya sempet Shock lah Apalagi Kalau gak shock Gak mungkin kakek Sekarang sakit Belum ketemu Belum ketemu Setelah yang Masalah kemarin Belum ketemu Tapi udah pernah ketemu Setelah masalah kemarin Udah ketemu Sudah ketemu Itu Kakek masuk ruang ICU Itu Gak kebayang sih Kak Aku gak tahu Kalau kakek bisa sampai Bingung Aku nanya sama kakek Ke kakek Kenapa Iya kakek sakit Gara-gara kakak Iya kakek sakit Gara-gara kakak Gak terpikir gitu Sampai kakek Sampai bisa kayak gini Sampai sekarang Kak Ya minta Minta maaf Ya cium kakek Waktu ngadiruang ICU tuh Kayak Ya nyesel Nyesel banget Nyesel Ya gak tahu Nyesel banget Nah ini adalah Posingnya kamu Dengan kakek kamu Captionnya adalah Afril sayang kakek Ya Allah Afril sayang kakek Ya Allah Izinkan Afril bahagiakan Kakek dan nenek Afril sayang kakek Dan nenek Harta yang paling berharga Buat Afril Hanya mereka Yang bisa ngerti Perasaan Afril Kakek dan nenek Sehat-sehat ya Kakak sayang kakek Apa sih apa yang kakeknya Ya sebanyak apapun harta Kalau Afril kehilangan kakek Nenek Gak bisa Pagi sekarang Gak bisa sakit Gak tahu Kayak Kayak lebih bagus Sudah Afril Mending ikut Gitu ke kakek Mending kayak Udah deh Gak ada mereka Aku mau ngapain lagi Di dunia ini Karena emang Cuman kakek Mana nenek doang Kak Yang Afril Ada ke apa lagi Kakek Selama ini Kayak kakek minta apa Gitu Ya menurut Afril Afril udah Ngasih Kebahagiaan Kayak Kakek minta ini Kayak kemarin Kakek baru berobat Lalu diandes kopi Gitu kan Sampai dia Dia sih bilang Kakak ada duit Gak ada loh Afril Gitu Ya Dengan cara gitu Kayak beli kursi roda Untuk kakek untuk saat ini Gitu-gitu Kak Jadi kamu Ingin Membahagiaan dengan cara Memberikan apapun Yang kami Minta Dan untuk Materi Materi apapun Seperti apa sih kakek kamu Apapun 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 Selalu dikasih Semoga apa Iya Pernah Gak dikasih Pernah sekali Nah itu gara-gara Afril Kakek udah gak kerja lagi Terus Afril pengen Beli apa ya Iphone 5 sama X10 Karena gak dikasih Sama kakek Afril merajuk Terus lari dari Bidan Terus yaudah Disitu Afril Kabur dari rumah Kenal sama temen-temen Itu sih kakek marah banget Gitu kan Karena Ya orang Kayak dari kecil Terus emang bener-bener Dididik Emang kakek kemarin Terus sebenarnya kakek mau ngasih Kak Tapi Kata kakek Kan Kalo gini kak Kita kan udah susah nih Apa salahnya kita Gunain duit kita Dengan hal yang lain Gitu Kakek tuh minta Pengertian dari Afril Tapi Karena Afril udah biasa Dimanja Gak Kayak Ah males lah Gitu Jadi kayak Kayak marahjuk Kayak Yaudah lah Pergi aja lah Gitu Kakek ngomong apa ke kamu Dengan sebutan sebut kakek Kalau Untuk sekarang ini kakek Cuman kayak Kakak pulang ya Nanti kakek Nanti kakek gak bisa Jumpa kakek lagi Gitu Dan itu Afril gak tau sih Itu Kata-kata yang Kenapa kakek bisa Ngeluarkan kata-kata itu Gitu Kenapa sih kamu tinggal Mereka kakek Karena mama aku tuh Dulunya Islam kan Terus Masuk Nikah sama papa Masuk Kristen Nah aku tuh Sempet Mau dijual Sama baby sister Kamu deket sama mama Kalau mama deket Tapi kalau sama papa gak deket Kayak musuhan gitu Yang membuat kamu marah adalah Iya Dia bilang kayak Lo tuh anak Anak dorhaka Lo tuh anak Anak dorhaka Habisnya Dia laki-laki Gitu-gitu Terus ya kayak Dicaci-caci Ntar lo mati Gak mau aku Lihat Gitu-gitu kak Jadi oh yaudah Dan sekarang apa Dia sakit sendiri Aku lagi sakit juga Enggak Berita apa Enggak Emang kayak udah sakit gue lagi tuh Terus dia kemarin Mau minta maaf sama Afril Afril Cuman Ya sempet kesel ya Cuman Afril bilang aja Itu dia gak usah Terus minta maaf sama Afril Minta maaf sama kakek Menangnya aja Karena Selama lebaran Dua tahun Lebaran Dia gak pernah dateng Gak pernah nikah Ini kamu Mau ketemu lagi sama kakek Kamu Ngomong sih Paling aku pengen cium kakek Terus 10 kakek Itu aja sih kak Kamu deket banget Kamu kan juga pada saat kejadian itu Ada sama Kanessa agent Sama VA Kamu kenal sama dia gak sih Kenal sih Enggak kak Paling cuman tau doang Kalau sama yang Yang sama yang diamankan juga ada Initial ES Terus ada W Itu kamu kenal Enggak kenal Tapi namanya pernah denger Enggak pernah juga Namanya gak pernah denger Di lingkungan pergaulan gitu Denger-denger ada nama ini Ada nama itu Enggak pernah Cuman mau ngomong gimana kapan Cuman yaudah terjadi Udah cuman bisa Senyum aja Cuman bisa senyum Ngomong Ya gak ada Keluar kata-kata sih Sama ada cuman bisa Senyum Buka doang Pada saat Kamu Kayak sekolah minta maaf Kamu kan sempat Nangis Nangis gitu Apa yang paling Bagaimana kamu Pada saat itu Ya takut masuk cell kali ya kak Udah kebayang dong kak Kalau Di balik Cell itu gimana gitu Sempet kayak Aduh Ya apa sih Ya itu aja sih Yang ngebayang Terus mikir langsung Kayak Kan nomor gak aktif Terus Biasa tuh kak Nenek tuh selalu nelfon Tiga jam sekali Selalu nelfon Dan kebayang dong kak Enggak nelfon Dari jam tiga Sampai Besoknya Enggak bisa nelfon Pasti kan nenek kecarian Itu sih Kayak Aduh Gimana nih ya Kayak Stres dong Pas itu nenek Bagi kakek Terus gak lama kan Beritanya muncul Walaupun Apalagi gini Pasti namanya Orang tua Tau dong kak Kayak Dari Jam tangan Atau kayak Untuk poster badan Gitu Pasti kan tuh nenek Tau gitu Setelah kejadian ini Apa yang Bumpah dari kamu Afrin Trauma Trauma Apa sih kak Trauma Trauma Apa sih Tapi kamu Trauma gak pergi ke klub Lagi ketemu banyak orang Sempat ngerasa Gak pengen ketemu orang Kalau itu sih Ya siap mental aja sih kak Ya pasti Kalau gak mungkin Gak ketemu orang kan Cuman ya Tepuk-tepuk dada aja Kalau setiap ketemu orang Orang kayak Ngomong gitu Ya udah Kayak Jadi Dalam hati tuh Disimpen Gitu Ini ada postingan kamu Juga di instastory Instastory-nya kamu Hidup itu simple Pertama Gak usah pusingin hidup orang lain Komentar ini itu Fitnah sana-sini Menjelakan kesana-kemari Kedua Bergayalah sesuai kemampuan Kalau gak ada Ya gak usah dipaksain Jangan nyiksa diri sendiri Ketiga Nikmat hidup lu Jadi yang lu mau Syukurin apa yang lu punya Dan jalan seperti yang lu inginkan Kempat Jangan dengarkan kata orang Ingat Lu gak minta makan Sama mereka Ini nasihat kepada siapa Sementerian Kepada semua orang Yang menghujat April Ada gak ini Di antara kalimat-kalimat ini Yang merupakan nasihat Untuk diri kamu sendiri Semua sih Kalian menurut aku Itu juga nasihat aku Iya untuk aku sendiri Ada yang Kalau gak ada Kedua bergayalah Sesuai kemampuan Kalau gak ada Ya gak usah dipaksain Jangan nyiksa diri sendiri Kalimat itu berarti Untuk kamu Berarti Berarti banget Karena ya Kalau aku merasa Kalau Ya kalau aku lagi Aku pengen apa Pengen apa gitu Terus Aku gak bisa Terus aku selalu ingat Kata-kata itu Oh ya Uyi gitu Jadi kayak Kapan kamu ingat Kata-kata ini Sekarang-sekarang aja Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya juga Sebelum-sebelumnya Kenapa? Dan ini kata-kata ini Kayak Ya di otak aku selalu Kayak Kan kita cari duit sendiri Nggak minta makan Nggak minta makan sama orang Jadi Kalau apalagi untuk sekarang ini Kan Masa banget tuh ya Orang komen Terus kan Sudah masang foto yang tank top Terus ya Banyak komen dengan orang Ya Ya paling kayak Baca terus Ada Kayak Kepikiran dikit sih Cuman yaudah Orang gue Nggak minta makan Nanti kalau misalnya Pernah misalnya Ada tahun sinotron Udah mulai banyak nih Modelin juga Semakin banyak Kalian masih pengen cari Cowok kaya juga nggak? Kalau hampir sih Nggak perlu cari cowok kaya Kalau kita udah banyak duit Cowok mana sih Yang nggak ngejar kita? Saat ini nggak perlu cinta? Nggak, nggak Karena pernah dikecewakan Sakit banget Luar biasa Kak Nggak pakai sakit banget Luar biasa Luar biasa Seandainya kamu bisa Mengulang waktu Dan merasa bahwa Dengan mengulang itu Hidup kamu menjadi lebih baik Saat-saat mana kamu ingin Mengulang Melakukan yang lebih baik Atau melakukan secara Lebih berbeda Atau melakukan sesuatu Yang justru waktu itu Kamu nggak lakukan Apa? Kayak Yang nggak pernah aku lakuin Ya Kayak sekarang nih Kayak bulan Desember kemarin Itu kake pengen Aku punya rumah kak Kayaknya itu yang belum Aku Iniin sama kakek gitu Kayak Kalau kamu flashback ke tulang angin Ada nggak sesuatu yang Ingin kamu ulang waktu Dalam hidupan kamu Oh ya Paling Ya Bagiannya kali ya Afrid Duit dan cinta Mana yang paling penting Duit Nggak bohong kak Duit Bukan kamu duit penting sekali Duit penting sekali Karena kalau cinta Ujung-ujungnya ntar Ada kata penyesalan kan nggak enak Jadi ya Kalau mau sama Afril Ya duit dulu dong Pasti ngelan Aku mau beli ceritanya Kita jalan-jalannya sekarang Aku mau belikan kamu Kulit buaya Nggak deh Kita jalan-jalan April Ketemu sama teman-teman aku Tapi inisialnya adalah RI dan PG Tapi kamu harus siap mental Karena mulut mereka Seperti mulutnya Dijen Oke Kita jalan-jalan Pemirsa jangan kemana-mana ya Tetap di rumpi Sik Dapu birsa Usai mendengarkan rumpian kasur Bareng Afrilia Shakila Sekarang tim rumpi Akan ikut Afrilia Untuk menemui kakeknya Yang sudah cukup lama Tidak ditemui Kira-kira seperti apa ya Keharuan Afrilia Saat bertemu dengan kakek Tercintaan yang sedang sakit Ikuti terus Hanya di Rumpi No Secret Oke Kita jalan-jalan Pakai Bukanlah Bangun Bisa bangun? Aduh Bisa jalan Yang orang ini Bisa jalan-jalan Kakak minta maaf ya Kakak minta maaf Kok Kok Bisa jalan-jalan Gak ada salah kok Udah baik membantu kakek Mereka Gila itu kami sekarang gini Kalau udah bantu nenek Tidak ada keluarga ke Albin Kalau bantu Itu lampu 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 Kalau sekarang gini Nah Ah pemirsa Ternyata pertemuan Afrilia dengan kakek Begitu mengharukan ya Kakek sampai nangis loh Akhirnya bisa ketemu dengan cucu kesayangannya Yang dulu sempat kabur dari rumah Semoga usai pertemuan ini Kondisi kakek bisa segera pulih Usai menemani Afrilia bertemu dengan sang kakek Sekarang tim Rumpi akan kembali mengajak Afrilia Untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di kota Medan Yaitu tempat penangkaran buaya Buaya beneran guys Bukan buaya-buayaan Kira-kira selain bertemu dengan buaya Kita akan ketemu sama siapa lagi ya Tetap di Rumpi No Secret Rian Ibram presenter kelahiran Bandung 18 Mei 1985 ini mengawali karir Sebagai penyiar radio Kemudian menjadi host di beberapa acara televisi Kini ia menjadi salah satu host insert bersama rekannya Patricia Gow Patricia Gunawan atau Pat Gow Model dan presenter yang dikenal dengan gaya humorisnya ini Lahir di Jakarta 14 Juli 1990 Namanya mulai dikenal saat menjadi runner-up as she's next top model 2016 Ketertarikannya pada dunia model dimulai sejak SMA dan belajar secara otodidak Sebelum terkenal sebagai model Pat pernah berprofesi sebagai agen asuransi, waitress hingga SPG Soal asmara, baik Rian maupun Pat belum terdengar memiliki pasangan Namun Pat memiliki kriteria pria idamannya Yaitu jago bahasa Inggris, smart dan humoris Seperti apa keseruan jalan-jalan saya bersama dua presenter hits ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke pengisah dengan background kolam renang buaya Rumah buaya, bukan lubang buaya Jangan berenang ya Oh bukan yang gede itu kan Berenang buaya Oke sekarang kita mau berbincang-bincang tapi bukan mau mewawancarai buaya ya Tapi mau mewawancarai PETGO Ada rumpifikasi buat PETGO Ada artikel nih PETGO Ini adalah enam pekerjaan yang pernah dilakukan oleh PETGO sebelum kamu jadi model, jadi presenter Ya Ada apa aja tadi? Menipedi SPG Wazers pernaf Kemudian MLM MLM Mas Ransi Kosmetik juga Online shop Tapi coba dari enam itu, apa yang belum kamu sebut? Benjur, ayo Apa yang aku belum sebut? Aku tahu Apa-apa? Jadi orang ketiga Jualan takut Ngedance, ngedancer gue dulu Dancer? Uler? Wow Ada lagi yang belum kamu ceritain, kamu pernah jadi joki Joki PR-PR Oh iya Jawaban aku SD SD itu? Sudah bisa jadi joki luar biasa Joki apa aja? Jokinya bikin PR teman Bukannya gue pinter, PR enggak ya, gue yontek dulu Orang males bikin catatan gue yang catetin Orang males gambar gue gambarin Kamu nilai bapak 6, 7, 8, 9 harganya beda-beda say Luar biasa Bagus Oke sekarang kita tanya Rian Ibram, pekerjaan kamu yang lain selain jadi punya radio sama presenter? Aku jadi MC Selain itu? Selain itu yang dulu dong Selain yang pake mulut Selain yang pake mulut Yang pernah kamu lakukan lainnya? Ya jadi penari dancer juga pernah Oh pernah? Dancer apa? Dancer apa? Dancer apa? Dancer-dancer di club Dancer-dancer Wah Kakak mau diajak pas Jadi susur juga gue pernah Oh susur? Susur apa? Susur ngerawat cinta Yang pake kostum ya kamu ya? Iya pake kostum gitu Perawat beneran? 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 Ya itu aja sih Model sih ya Sekarang sampe sekarang Oh model beneran Jadi umur berapa sih kan menjadi model? Dari SMA Oh dari SMA Model model apa nih? Catwalk Model catwalk, fotomodel Pernah kembali ke petgo ya? Jadi profesi yang paling kamu suka yang mana petgo dan semua yang pernah kamu jalan gitu? Sekarang Jadi apa ya Pak kamu sekarang? Jadi MC sama influenza Influencer Sebenernya tuh orang tuh mengenalnya sebagai influencer Sebenernya tuh kata-katanya adalah sebagai content creator Oh Kamu bikin konten apa? Kamu bikin vlog rajin aja baru sekarang? Iya Yang penting kan mau upload, Shay Kamu kontennya apa sebenernya kalau kamu petgo? Kontennya adalah kirip patah setari Oh di Instagram? Iya Oh yang foto-foto itu Kan Kalau kamu Aprilia penghasilan kamu terbesar dari apa? Paling dari foto ya Oh foto? Itu paling besar Itu bisa kayak satu hari bisa sampai 10-15 juta Foto? 15 apa? 15 juta Oh 15 Dalam Satu hari? Satu hari 15 juta Satu hari 15 juta Satu hari 15 juta